Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kembali lagi bersama Syekil Gaming Gimana kabarnya hari ini sihat? Alhamdulillahirrabbilalamin Seore ini Syekil Gaming mau memberikan tutorial yang insyaallah bisa bermanfaat bagi anda guru-guru yang sekarang sedang memberikan pembelajaran online dari rumah meskipun anda tidak ke kantor dan harus memberikan kuliah online atau harus memberikan tugas-tugas online dan anda ingin melakukan yang namanya video conference melalui Google Classroom maka tutorial ini insyaallah bisa membantu anda jadi sebelum saya memulai tutorialnya seperti biasa jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti kabar terbaru dari Syekil Gaming tutorial hari ini saya beri judul dengan nama cara video call di Google Classroom jika pada situs web resmi saya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mengkombinasikan Google Classroom sambil membuka apa yang namanya aplikasi Zoom tapi ternyata selain aplikasi Zoom kita bisa melakukan video conference bersama dengan cara membuka Google Classroom yaitu dengan Google Meet cuma masalahnya kalau yang kemarin saya memberikan jadi ketika dari HP terus kemudian dari laptop dua-duanya sedang membuka Google Classroom atau bersama juga membuka aplikasi Zoom jadi yang laptop Anda menggunakan jaringan Wi-Fi untuk membuka Zoom Anda sedangkan dari HP Anda menggunakan jaringan kuota internet Anda untuk share screen jadi ketika dengan share screen HP Anda dia akan terpancar terkoneksi dengan Zoom yang ada di laptop yang terhubung dengan Wi-Fi Anda jadi yang pertama yang dibuka adalah laptop Anda yang terhubung dengan Wi-Fi mulai video conference-nya undang orang lain dulu setelah itu baru Anda buka Zoom Anda dari HP kemudian share screen lebih mudahnya gitu saja atau dua-duanya juga bisa mau di share screen yang pakai laptop atau bagaimana itu juga bisa tapi itu agak ribet tapi ternyata di Google Classroom sendiri itu kita bisa memasangkan mengintegrasikan sebuah add-on untuk video call di Google Classroom bagaimana caranya? ikuti instruksi dari saya saya pakai HP AC sekarang ternyata juga bisa yang penting ketika Anda membuka seperti ini setting untuk situs desktop ini diberi centang dulu kemudian kita masuk ke Google Classroom kita oke saya sudah login nah ini saya punya beberapa kelas ada kelas saya ada banyak sekali mohon maklum ya karena saya ya hitung-hitung aja untuk latihan aja jadi saya misalnya ada 8 kelas saya pilih salah satunya ini yang memiliki tugas sendiri language assessment untuk 6A kalau mau join juga itu silakan disitu cekin-cekin tapi nanti saya keluarkan nah apa yang saya maksud dengan video kami yang sebelumnya cara melihat nilai bila menggunakan apa yang namanya situs web itu dia akan memiliki nilai di sebelah kanan sendiri di tempatnya orang people ya people atau anggota nanti disini kita bisa melihat nilai nah nilai ini nanti juga bisa dilihat oleh murid ya gitu ya nah sekarang kita kembali lagi ke yang namanya bagaimana cara video call di Google Classroom yang pertama kita buka tugas nah kita klik di Google Calendar dia akan mengarah ke Google Calendar terus kemudian karena ini kan banyak ya disini aduh apa ini ya nah sekarang kita setting dulu supaya kita bisa melakukan video call di Google Classroom nah ini tadi ada info disitu ya jadi pertama kita klik setting di atas titik setting kemudian dapatkan add-on tunggu sebentar nah disana ada beberapa media untuk video conference ya ada zoom ada webek mungkin kalau guru guru-guru anak orang Igi pasti sudah tahu apa itu webek nanti bisa dicoba youber conference juga bisa go to meeting juga bisa nah ini kebetulan saya pilih yang zoom for jesuit nah ini sudah terinstall jadi dengan nanti klik installnya bagaimana klik tanda panah disini nah terus kemudian nanti tulis install nah sekarang ini tulisannya uninstall karena sudah saya pasang kalau sudah dia akan terpasang di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini ya dia akan muncul zoom for jesuit disana nah mau memulai kita bisa mulai disini klik start ya tapi sebelumnya sebelum seperti itu bisa digunakan dia harus disetting terlebih dahulu jadi nanti ketika membuat catatan buat baru disini nah silahkan beri judul misalnya video conference nah tanggalnya ya ini kebetulan kan ini tanggalnya kita bisa setting mau tanggal berapa kita mau video conference ini ya setting aja disitu misalnya tanggal 28 misalnya oke jam berapa sampai jam berapa ya bisa tambahkan tamu misalnya ya siapa kirim email silahkan dikirim email terus kemudian lokasi juga bisa silahkan ditambah kemudian salah tambahkan pula video conference nya ya mau pakai hangout atau pakai zoom meeting silahkan dipilih kemudian klik simpan nanti pas pada waktu tanggal tersebut maka akan ada pengingat untuk apa namanya video conference anda begitu saja simple sekali untuk video call di google classroom silahkan anda utak-utik sendiri saya percaya anda bisa jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti kabar terbaru dari sekil gaming terima kasih selamat menikmati